Hi everyone, welcome back to my channel Ketemu lagi dengan aku, ASICL Nah, di video kali ini aku mau sharing ke kalian Step by step cara menggunakan skincare yang baik dan benar Jadi, sebelum kita mulai videonya Jangan lupa subscribe-nya Oke, disini aku mulai dari awal banget Jadi, sebelum mencuci wajah menggunakan sabun Kita gunain dulu Misala Water Jadi, disini ada dua jenis Yang biasa dan yang oil Yang biasa ini aku gunain untuk di bagian wajah Seluruh wajah untuk membersihkan foundation Dan blush on ataupun eyeshadow yang ada di wajah kalian Nah, setelah itu gunain yang oil Disini oil untuk mascara yang waterproof Ataupun untuk lipstick yang waterproof Setelah gunain misala water Lanjut ke cuci muka Menggunakan facial foam yang biasa kalian pakai Lanjut, setelah itu Untuk seminggu sekali atau dua minggu sekali Bisa gunain face scrub Nah, disini face scrubnya dari merek Emina Jadi, aku gunain face scrub ini biasanya sih seminggu sekali aja Tapi buat kulit yang tipis atau yang sensitif bisa gunain dua minggu sekali Lanjut lagi ke rangkaian skin care-nya Jadi, yang pertama kali itu wajib menggunakan toner Jadi, disini tonernya aku menggunakan kapas selalu Kenapa? Karena kalau menggunakan kapas lebih Haksilnya lebih maksimal Jadi, kotoran yang ada di wajah Ataupun sisa-sisa kosmetik kalian itu semuanya bersih Rata-rata sih kebanyakan orang itu pakai toner Ditaruh di telapak tangan Lalu di tepuk-tepuk ke wajah Menurut aku sih itu kurang maksimal hasilnya Karena toner ini pembersih terakhir wajah kita Jadi, wajib menggunakan kapas Untuk mereknya sendiri aku gunain merek LOSO Jadi, LOSO ini untuk all skin type Bisa untuk semua jenis kulit Karena jenis kulit aku normal Tapi di bagian T-nya itu berminyak Jadi, aku gunain yang all skin type aja Untuk kulit wajah yang berminyak Kalian bisa pilih toner yang emang khusus untuk kulit berminyak Selanjut lagi ke Essence Nah, disini aku pakai yang merek SK2 Disini Essence-nya Aku nggak gitu rekomendasiin buat pakai Karena menurut aku sih itu sebagai penyegar aja di kulit Jadi, kalian tetap harus pilih yang sesuai jenis kulit kalian Lanjut lagi ke Serum Nah, disini Serumnya aku pakai merek Korea Leoclair Disini isinya itu ada gold-nya atau emas Nah, butiran emasnya kelihatan Jadi, Serum ini fungsinya sebagai anti-aging Atau pencegah kerutan Juga bisa mencegah flek-flek hitam ya Next, selanjut lagi aku pakai pelembab Nah, pelembabnya ini mereknya sama dengan si Serum Leoclair juga Jadi, aku udah cocok gunain pelembab ini Ini udah habis dua botol Nah, yang ini tinggal setengah juga Tuh, kelihatan Untuk pelembabnya sendiri Kalian wajib pilih yang benar-benar ngelembabin wajah Buat kulit normal Ataupun kulit kering Dan untuk kulit yang berminyak Lebih baik menggunakan yang khusus untuk kulit berminyak Pakainya pun harus tipis-tipis aja Mungkin sebagian dari kalian gak tahu merek dari Leoclair ini Kalian bisa lihat aja di Shopee Nanti aku ada tunjukin Shopee-nya di atas Nah, untuk dua ini Dua produk Kalau merek Loso, kemungkinan kalian udah tahu Karena ini merek lumayan terkenal juga Untuk umur 17 tahun sampai umur 20 Aku saranin pakai toner dan pakai lembab Dua ini aja udah cukup Dan untuk yang umur 20 sampai ke 30 Aku saranin sih pakai tiga rangkaian Tapi balik lagi ke jenis kulit kalian Kalian gak bisa harus samain Sama dengan produk yang aku pakai Kalian bisa pakai produk yang emang cocok untuk kulit kalian Untuk tonernya Ini bisa dipakai untuk kulit kering dan juga kulit oily ya Dan untuk serumnya bisa dipakai untuk semua jenis kulit juga Tapi untuk pelembabnya cuma khusus untuk kulit normal atau kulit kering Jadi kalau untuk oily skin aku gak saranin Karena ini terlalu lembab Jadi takutnya nanti kulit yang berminyak itu jadi lebih ketutup pori-porinya Walaupun kalian pakai rangkaian skincare Tapi kalian gak bisa ngebersihin wajah yang baik dan benar Nanti hasilnya akan sama aja Karena kotoran yang menumpuh di pori-pori kalian akan menjadi jerawat Nah jadi tadi itu dia step by step skincare yang biasa aku pakai Buat kalian yang masih bingung Boleh tanya-tanya di bawah Comment di bawah Dan jangan lupa kasih like-nya And subscribe Dadah